Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Service All Smartphone Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan Sehat walafiat tanpa kurang Suatu apapun dan mudah-mudahan Rezekinya lancar Dan berkah amin Oke pada kesempatan siang hari ini Saya akan sedikit memberikan Trick atau cara Membypass out Yang masih ramai Tapi masih banyak banget yang gagal paham Yang sering masuk Biasanya Redmi 6A Redmi 6A itu kan Membutuhkan out Padahal sudah hampir semua tool Dan bug dan dongle Sudah update tapi masih Juga yang gagal paham Saya ini akan membahas Redmi 6A dulu ya Nanti ke depannya Saya akan membahas yang lainnya Oke disini Saya flashnya Menggunakan UV aja Bebas Mau pakai UV Mau pakai flash tool Mau pakai dongle yang lain Monggo Kita cari yang Banyak request ya Menggunakan UV box Pakai flash tool juga bisa kok Aman Ini Saya konekkan terlebih dahulu Bentar saya lupa Bentar saya lupa Mengolehkan UV saya UV Android toolbook ya Saya menggunakan versi terbaru Yang versinya Bentar kita cek dulu Versi 1963 Itu yang versi paling terbaru Disini saya ada kasus Redmi 6A Sebesi sudah selesai Tapi akan saya buatkan tutorialnya Agar teman-teman bisa Mengikutinya Jadi seperti ini ya Untuk flashing maupun Cukup read Info aja Bisa Atau bypass Mikro dan FRP juga bisa Disini saya pilih brand Xiaomi Platformnya Mediatek Terus juga modelnya Sesuaikan tipe Yaitu Redmi 6A Cactus Dan disini sudah saya Isikan File Framewarenya di directory Seperti ini ya Jadi Akan saya buatkan Tutorialnya Disini saya akan Meremove FRP ya Contoh aja Kita Identify device Nah disini ada Keterangan UV credit Kita skip ya Disini klik skip Dan klik ok Tekan volume atas Dan konekkan kabel USB Biarkan proses berjalan Nah Disini hasilnya File Harus membutuhkan Out Dicoba berkali-kali Selalu seperti ini Kita ulei kembali coba nih Biar Gak ada gagal paham ya Kalau kita Gak di skip Nanti creditnya hilang Rugi Bukan rugi sih ya Kredit saya ada 10 itu Nanti kalau kurang Gak kepake Kan Sia-sia Nah Pilih terus ya Sekarang Caranya seperti ini Kita buka MCT MTK Bypass Itu bisa di download Di Google Kalau ada yang butuh ya Monggo Apa namanya Nanti saya sertakan Kalau saya lupa Mohon komen ya Disini Kita terlihat nih Target SOC Karena Redmi 6A Kita perhatikan disini Dia Mediatek berapa nih MT berapa ya Lupa 6765 Jadi disini Kita pilih Targetnya 6765 Setelah itu Klik Bypass Tekan volume atas Konekan kabel USB Biarkan proses berjalan hingga selesai Nah Langsung Down Seperti ini Kalau udah down Seperti ini Cabut USB Lanjut lagi Kita Identify Device Skip Jangan lupa ya Di bagian kreditnya Klik OK Dan konekan kabel USB Tekan volume atas Kita tunggu Kira-kira bisa Nah Bisa kan Simple banget kan Caranya Ini kita bisa Bisa mau Baik Kita Clear FRP Terus juga Reset Mi Account Dan lain-lain Faktor reset Semua bisa Bahkan bisa backup Ini Saya contoh mau backup aja Backupnya yang Jangan semua Nanti kelamaan Disini NV Data Persis Pro Info NV RAM Dan CUS Seperti ini ya Sebagai contoh aja Sebenarnya mau backup full juga bisa Tinggal klik Setelah ini Klik read ya Setelah itu kita posisikan Dimana letak Untuk File nya Kita masukkan disini Tulis aja Redmi 6A Ori gitu aja Ori ya Enter Oke Klik Dan selanjutnya Ada pemberitahuan kembali Skip di bagian kredit Klik oke Tekan volume atas kembali Dan biarkan proses berjalan Dia akan backup Dengan sendirinya Kita tunggu sampai selesai Kita lihat nanti hasilnya Ini mohon maaf ya Gambar di HP nya Tidak saya sertakan Karena HP saya masih Dalam Proses pengecasan Harap dimaklumi Alhamdulillah Ini proses backup NV data Persis pro info NV run dan choose nya Don Disinilah letak File nya Jadi Klik dua kali Langsung nongol ya Nih File original Dari Bagian User part Yang penting Cukup simple ya Caranya ya Mudah-mudahan Teman-teman bisa memahami Kalau gak paham Monggo Comment aja Kalau saya gak sibuk Insya Allah Akan saya bales satu per satu Kalau balesnya lama Harap dimaklumi ya Karena disambil kerja Mungkin hanya itu Tutorial Sederhana dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Insya Allah akan Bermanfaat sekali Kalau Yang belum tahu caranya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax